Pendekar naga dan harimau jilid 29. Sahut si pelayan, mie kepiting kami luar biasa lezatnya. Uh, potong gadis itu. Masakan binatang air sudah aku nikmati setiap hari selama aku berada di anyang sia yang terletak di danau Poyangowu. Coba kau sebutkan masakan lainnya. Sementara itu, sebunhem yang mendengarkan percakapan orang sekeluarga itu dianggian mulai dapat menebal siapakah suami istir itu berdasarkan ciri-ciri mereka dan ucapan gadis yang mengatakan bahwa ia berasal dari anyang sia di tepi danau Poyangowu. Mungkinkah mereka keluarga pendekar terkenal itu demikian sebunhem mencoba menebak-nebak dalam hati. Diliriknya mereka sekali lagi dan hatinya tergoncang keras ketika melihat wajah gadis yang amat cantik itu. Buru-buru sebunhem mengangkat cawanya dan menenggak araknya untuk memulas sikapnya yang agak gugup itu. Diam-diamlah memaki dirinya sendiri, sungguh keterlaluan aku ini. Belum beberapa hari ayah meninggal dunia dan jejak pembunuhnya pun belum diketemukan, aku sudah hendak tergoda kecantikan seorang perempuan. Keluarga itu memang keluarga terkenal. Yang lelaki dengan golok di pinggangnya itu adalah Ting Bun, si pendekar dari anyang sia yang terkenal dengan tiga jenis ilmu yang mengutamakan kekuatan Gwe A-keng, kekuatan luar, itu. Yaitu Ngo Hao Utoan Bun Tzu Hoat, ilmu golok lima hari mau menghadang pintu, Ngo Heng Chiang, telapak tangan lima unsur, dan In Jiao Kang, tenaga kuku Elang, sedang istrinya pun bukan tokoh sembilan rangan, malah. Ilmunya lebih liai dari suaminya, dialah Tong Wilian, adik dari pendekar kota Taibeng Tong Wihang yang berjulukan Gin Yancu, si walet perak, itu. Di masa mudanya, Tong Wilian pernah digembeleng beberapa tokoh tua dari Siow Lim Pei, sehingga ia disedani di dunia persilatan dengan ilmu-ilmunya tangan kosong, antara lain Pek Ho Kun, Silat Bangu Putih, Cho Akun, Silat Tular, dan Wanyo Lian Ho Antui, tendangan berantai burung Wanyo. Ilmunya tidak kalah dari kakak laki-lakinya yang terkenal dengan julukan Gin Yancu itu. Sedang gadis itu adalah anak tunggal dari suami istri pendekar itu bernama Ting Hun Giok, meskipun belum sempurna sekali tetapi telah menguasai ilmu golok ajaran ayahnya dan ilmu tangan kosong maupun tendangan ajaran ibunya. Karena merupakan anak tunggal yang disayang oleh orang tuanya sejak kecil, maka tingkah lakunya memang agak manja, meskipun demikian tidak berarti kedua orang tuanya membiarkan anak gadisnya menjadi liar tanpa kendali. Kenapa Paman dan Bibi Ui Hang belum juga kembali dari Tiaw Im Hang terdengar gadis itu bertanya kepada ibunya. Ayah dan ibu, ku dengar di puncak Tiaw Im Hang itu sedang ada keramaian, katanya ada upacara kebangkitan kembali HWL Yong Pang, kenapa kita tidak kesana saja untuk melihat keramaian. Setelah meneguk minumannya, Ting Bun tertawa dan menyahut, Agiok, kau ini benar-benar anak perempuan yang suka cari perkara. Keramaian di Tiaw Im Hang itu bukannya keramaian seperti pasar malam atau pesta perau di Danau Poyang OU dekat rumah kita, melainkan keramaiannya rimba persilatan yang jika panas sedikit saja akan berubah menjadi banjir darah. Kenapa begitu? Sebab di antara para tamu yang berjumlah ribuan itu tentu ada yang senang dengan kebangkitan kembali HWL Yong Pang, tapi tentu tidak sedikit pula yang berusaha mencegahnya. Nah, jika kedua belah pihak berselisih paham dan tidak menemukan jalan keluar, bukankah pedang dan golok yang akan berbicara? Kalau golok dan pedang berbicara, lalu kenapa? Memangnya kita takut bukankah kita ini sebenarnya juga termasuk keluarga dari ketua HWL Yong Pang yang dulu kita pun wajib membela HWL Yong Pang apabila diperlukan? Paman dan Bibi Wi Hang bersama kedua orang Tiaw Ke, kakak Misan, sudah pergi ke Tiaw Im Hang, baiknya kita pun menyusul ke sana untuk bergabung dengan mereka. Aku rasa ilmu golok Ngo Gio Toan Bun Tzu Hoatku sudah cukup untuk menghadapi segala kesulitan. Hus, kata Tong Wilian menukas ucapan puterinya itu. Kau jangan terlalu bangga dengan ilmumu yang baru setengah matang itu. Beberapa orang jago silat rendahan memang berhasil kau robohkan, tapi kau kira jago-jago yang hadir di Tiaw Im Hang itu juga semacam orang-orang yang sudah kau kalahkan itu? Lagi pula, kalau saat ini kita menuju ke Tiaw Im Hang, mungkin kita akan kecewa. Kenapa, Ibu? Apakah sudah terlambat? Ya, aku dengar upacara pengangkatan ketua baru HWL Yong Pang itu batal, karena si calon ketua yang bernama Tong Lem HOU malah melarikan diri di tengah jalan. Apakah Tong Lem HOU yang dijuluki seharimau dari selatan yang belakangan ini disejajarkan dengan Pak Kiong Leong yang berjulukan naga dari utara itu, Ibu? Benar. Sebenarnya Tong Lem HOU itu termasuk Piaw Komu, kakak Misanmu, juga, sebab dia adalah putera mendiam paman tuamu Tong Wisiang yang dulu ingin menguasai dunia dengan mengandalkan HWL Yong Pang itu. Sepasang matu, Ting Hun Giyok bersinar cerah dan bangga, agaknya baru kali ini ia mendengar kalau si harimau selatan yang terkenal itu ternyata adalah saudara sepupunya. Tapi ia menjadi heran ketika melihat ayah ibunya nampaknya tidak bangga dan tidak gembira akan hal itu, malahan nampak kening mereka berkerut dan mereka menarik napas berulang kali. Tanya Ting Hun Giyok kemudian, ayah, ibu, kenapa si harimau selatan itu melarikan diri dari kedudukannya sebagai ketua HWL Yong Pang? Terhadap anak gadisnya ini agaknya Ting Bun dan Tong Wilian ingin berterus seterang agar kelak tidak kecewa menghadapi kenyataan. Kata Ting Bun, sayang sekali, anak muda dengan kepandayan setingi dia ternyata lebih suka menjadi kaki tangan penjajah manjur daripada menjenjempin HWL Yong Pang warisan ayahnya. Saat ini Paman Wihongmu kemungkinan sedang menyusulnya ke kota Raja Pak Hia untuk mencoba membujuknya agar pendiriannya berubah. Kalau tidak mau tanya Ting Hun Giyok dengan agak kecewa pula, apa boleh buat, demi pembebasan tanah air maka siapapun yang berpihak kepada kerajaan mancu harus dianggap musuh, tidak peduli keluarga sendiri sekalipun. Ting Hun Giyok menarik napas dalam-dalam mendengar jawaban ayahnya yang tegas itu. Namun ia tahu ayahnya benar. Perbedaan pendirian dalam urusan negara memang kadang-kadang membuat kawan jadi lawan, sana keluarga pun saling berdiri berseberangan dengan senjata terhunus di tangan masing-masing. Itulah zaman perang, di mana setiap orang dituntut untuk menentukan di mana tempatnya berdiri. Yang ragu-ragu akan tergelas dari kedua pihak. Sementara itu, dari tempat duduknya se-Bun Hem dapat merangkap semua pembicaraan yang memang tidak dilakukan dengan bisik-bisik itu. Diam-diam ia kagum dan hormat mendengar sikap tegas yang terucapkan oleh Ting Bun itu, tidak malu ia sebagai pendekar yang dihormati orang. Seorang pendekar dihormati bukan saja karena Mahir memutar golok atau pedang, tetapi juga karena sikapnya dalam berbagai persoalan. Kalau hanya Mahir main senjata saja namun sikapnya tidak terpuji, itu tidak lebih tidak kurang dari penjahat besar saja. Selain itu Sebun Hem juga mulai memahami kenapa rumah makan menjadi satu hal yang penting dalam dunia persilatan. Di tempat itulah orang dapat menyebarkan kabar berita, mendengar berita atau bertukar berita. Tidak aneh kalau Kepang, Serikat Pengemis, sebagai serikat terbesar di dunia persilatan yang terkenal akan ketajamannya dalam menangkap berita-berita baru, menempatkan banyak anggotanya yang berujud pengemis-pengemis di rumah-rumah makan. Agaknya bukan hanya karena di tempat itu banyak sisa makanan atau banyak orang yang dapat dimintai sedekah, tapi juga karena rumah-rumah makan menempati kedudukan khusus dalam dunia persilatan. Disitulah berita-berita disebarluaskan atau dipertukarkan. Tiba-tiba ketenangan rumah makan itu terganggu oleh suara ribut-ribut di jalan raya di luar rumah makan itu. Banyak orang yang menerobos masuk ke rumah makan itu bukan untuk makan, melainkan untuk berlindung dari sesuatu yang menakutkan. Ada kerbau gila kata seseorang. Kerbau mengamuk teriak seseorang lainnya di jalan raya. Memang betul, seekor kerbau yang bertubuh besar dan kasar mengamuk di jalan raya. Dan orang-orang berlari-larian ketakutan untuk menghindari serudukan tanduk-tanduknya yang tajam, anak-anak kecil dan perempuan menjerit-jerit. Beberapa pedagang kecil di pinggir jalan tak sempat lagi menyelamatkan barang dagangan mereka yang berantakan karena dihajar binatang yang kalap itu. Melihat kepanikan orang banyak itu, timbulah niat sebun hem untuk mencoba menundukkan kerbau gila itu. Jauh di dasar hatinya masih juga muncul lu untuk menjadi terkenal. Julukan sehem harus menjadi sejajar, kalau perlu melebih pak liong dan lem hau. Namun pada saat itu di jalan raya itu sudah muncul belasan orang prajurit mancu yang membawa pengait-pengait dan tali-tali jerat. Untuk mencoba menjerat dan menaklukan binatang yang kuat itu. Beberapa prajurit mencoba mengait kaki kerbau untuk merobohkannya. Tapi kait-kait itu patah begitu saja karena diterjang oleh kaki-kaki kerbau yang kuat itu. Bahkan kaki kerbau yang tergores oleh ujung-ujung kaitan yang tajam itu malahan membuat si kerbau semakin marah dan mengamukkan hebat. Jerat diputar di atas kepala dan dilontarkan. Berhasil. Lalu para prajurit mencoba menarik tali-tali itu secara bergotong-royong, tapi sia-sia. Kerbau yang besarnya melebih kerbau biasa itu ternyata juga memiliki kekuatan yang luar biasa pula, sehingga bukannya kerbau itu yang tertarik jatuh. Malahan para prajurit itu yang pontang-panting terseret oleh kerbau itu. Seorang prajurit tidak sempat menghindar ketika tanduk-tanduk kerbau itu menghunjam ke perutnya dan kemudian melemparkan tubuhnya tinggi-tinggi ke angkasa lalu terbanting tak berkutik. Sebun him menjadi ragu-ragu untuk turun tangan. Haruskah ia membantu prajurit-prajurit mancu yang dianggap sebagai penjajah oleh sebagian besar kaum pendekar itu? Tapi kalau dibiarkan saja, bukankah prajurit-prajurit mancu itu sebenarnya juga sedang mengatasi kekacauan, yang berarti sedang melindungi rakyat dari kerusakan akibat amukan kerbau gelak itu? Sesaat sebun him jadi ragu-ragu. Di saatlah ragu-ragu itulah maka ada seorang prajurit lagi yang diseruduk mampus oleh kerbau itu. Namun prajurit-prajurit lainnya terus berusaha mengatasi amukan binatang itu tanpa kenal takut. Lembing-lembing yang dilemparkan ternyata hanya melukai kulit kerbau dan tidak mampu membunuhnya bahkan membuat kerbau itu semakin beringas. Jalan raya itu sekarang menjadi arna kerbau melawan manusia, dengan penonton di sekitarnya. Seekor kerbau melawan empat orang prajurit mancu yang mati-matian mencoba menundukannya, meskipun usaha mereka itu kelihatannya akan sia-sia. Pada saat itulah dari antara penonton itu terdengar bentakan menggelegar, kaum kuku Garuda, ejekkan untuk prajurit-prajurit kerajaan, kalau tidak mampu minggirlah. Biar aku bereskan binatang ini. Lalu sepasang tangan yang kekar dan berbulu menyebabkan penonton ke kedua samping, dan muncullah seorang Hwesyo berambut panjang, Tautu, yang bertubuh kekar. Kepalanya memakai gelang besi yang di bagian depannya dihiasa keping logam berbentuk bulan sabit kecil. Jubahnya abu-abu dan pinggangnya diikat dengan tali rami yang amat sederhana. Ketika muncul, Hwesyo ini menenteng sebatang senjata kaum paderi yang disebut Hang Pianjan, yaitu Toya yang ujungnya berbentuk bulan sabit yang menganga ke depan, seperti senjata tokoh dongeng seceng dalam dongeng seyeu. Begitu memasuki gelanggang, orang-orang menduga tentunya si Tautu akan melawan kerbau gila itu dengan senjata Hang Pianjannya, tapi kemudian orang-orang itu menjadi. Heran ketika melihat Rahib itu malahan meletakkan senjatanya di tanah. Lalu dengan tangan kosong ia mendekati kerbau yang tengah mengamuk itu, sambil menggosok-gosokkan sepasang telapak tangannya, dan dan penonton pun melihatnya dengan tegang. Pendetak gila, apakah kau kepingin mampus teriak seorang rajurit Menchu? Balas si Tautu, kau sendiri yang tidak becus, jangan lalu menganggap semua orang sama tidak becusnya seperti kau. Lebih baik ajak kawan-kawanmu untuk menyingkir semua daripada mampus di tanduk kerbau. Di dalam rumah makan, karena tempat duduk Ting Bun dan keluarganya ada dekat pintu, maka mereka dapat melihat semua yang tengah terjadi di tengah jalan raya yang kini telah menjadi arna kerbau lawan manusia itu. Begitu pula se Bun Hem telah meninggalkan mejanya sejenak dan berdiri berdesakan dekat pintu untuk menyaksikan pertandingan itu. Ketika se Bun Hem tak tertahan melirik ke arah gadis si Ting yang menarik hatinya itu. Terlihatlah wajah si gadis agak tegang, dan sepasang matanya yang indah itu membelalak membuat se Bun Hem ingin memandangnya lebih lama lagi. Tapi supaya tidak dianggap lelaki kurang ajar, maka se Bun Hem memaksa kepalanya untuk menoleh ke tengah jalan raya. Kerbau gila itu menghantam siapa saja yang berada di dekatnya, dan ketika binatang itu melihat si Totu mendekatinya, maka binatang itu mengais-ngaiskan kakinya ke tanah sambil menundukkan kepalanya, sesaat kemudian berdaraplah binatang itu dengan tanduk yang ditundukkan lurus ke perut calon korbannya yang ketiga itu. Para penonton, termasuk para prajurit yang telah minggir sambil menyeret tubuh teman-teman mereka yang mati menatap dengan tegang ketika melihat pendekta berambut panjang itu sama sekali tidak menghindari serudukan dasyat yang beratnya beratus-ratus kati itu. Bahkan si pendekta itu memasang kuda-kuda dengan sepasang lutut di tekuk rendah, dan kedua tangannya yang kekar itu diulurkan ke depan dengan tabahnya. Ketika si kerbau menunduk, tepat sekali sepasang tanduk itu kena ditangkap oleh sepasang tangan yang kekar itu. Betapa hebatnya tenaga si pendeta itu terlihat dari bagaimana ia berhasil menghentikan laju serudukan kerbau yang berlari kencang itu, tanpa terlempar hanya tubuhnya tergeser sedikit ke belakang namun dengan sepasang kaki yang tetap menempel di tanah dengan kokohnya. Tepuk tangan dari antara orang-orang yang mengelilingi arena itu. Sesaat terjadi adu tenaga antara manusia dan kerbau. Dengan mendengus-dengus si kerbau mengerahkan tenaganya untuk melempar lawan agar tanduknya bisa segera bekerja untuk menghantam lawan, namun yang diseruduknya kali ini seolah-olah adalah sebatang pohon tua yang akar-akarnya tertancap jauh-jauh ke dalam tanah dengan kokohnya. Bergeming sedikit pun tidak. Si Totu sendiri agaknya harus mengerahkan. Penaganya pula agar tidak terdorong mundur lagi, sampai mukanya merah dan otot-otot di pelipisnya menonjol. Di dalam rumah makan itu, diam-diam sebun hem kagum kehebatan tenaga dari pendekta berambut panjang itu. Dan ia berharap mudah-mudahan pendekta ini bukan termasuk dalam komplotan yang membunuh ayahnya, sebab kalau pendekta ini anggota komplotan, maka agaknya Hoa San Pei akan mendapat lawan berat. Beberapa hari yang lalu cukup dengan tiga orang Tel Yong Hyang Chu, Ang Mo Chow Aung Teng Kiao Po serta Jian Kiam Hoi Chiki pengsian sudah membuat Hoa San Pei kewalahan sampai para sesepuhnya dipaksa untuk turun ke gelanggang. Dan kini, menilik sikapnya yang gagah meskipun agak kasar, agaknya Totu ini bukan anggota komplotan. Terdengar Totu itu tiba-tiba membentak sambil menghentakan kekuatannya, terdengar gemeretak dari sepasang tangannya yang kokoh kekar itu, dan kerbau gila itu kena didorongnya mundur dua langkah. Kembali penonton Bersorak-sorai, sementara Tingbun dan istrinya saling bertukar pandangan sambil tersenyum, sebab mereka kenal siapa pendekta yang perkasa itu. Kembali si pendekta membentak sambil mengerahkan tenaganya lebih besar lagi, dan kali ini kerbau itu bukan cuma terdorong selangkah dua langkah, tapi terhuyung-huyung mundur dan bahkan kemudian jatuh terguling. Sorak-sorai terdengar meledak hebat. Bahkan para prajurit yang berdiri di tepi arna itu pun menggeleng-gelengkan kepalanya seakan tak percaya. Tadi mereka beramai-ramai tidak dapat mengatasi kekuatan kerbau itu, dan kini mereka melihat ada seseorang yang dapat mengatasinya seorang diri. Kerbau yang terjatuh itu semakin marah, ia bangkit kembali dan mengais-ngaiskan kakinya siap untuk menerjang lagi. Namun agaknya si rahib berambut panjang itu pun sudah bosan berkelahi dan ingin segera mengakhiri pertarungan itu. Ia berdiri dengan kaki renggang, tangan kanannya ditekuk di depan. Tubuh dan seluruh tubuhnya kelihatan bergetar karena ia mengerahkan tenaganya. Ketika kerbau itu menyerbu ke depan, si pendetap pun meloncat ke depan melambung tinggi dan kemudian diiringi bentakan menggelapar ia meluncur turun sambil menghantamkan siku tangan kanannya sekuat tenaga ke kepala kerbau itu. Semua penonton menahan apas, dan kemudian bersorak ketika melihat kepala kerbau itu pecah terkena siku tangan pendeta itu. Si kerbau roboh menggelapar dengan cairan merah dan putih dari tempurung kepalanya yang pecah, sesaat kemudian terdiamlah binatang itu untuk selama-lamanya. Di tengah sorak-sorai orang-orang yang memujanya bagaikah malaikat yang turun ke bumi itu, si pendeta dengan kalem, memungut senjatanya yang diletakkan di tanah, lalu menjinjinnya masuk ke dalam rumah makan itu. Agaknya si pendeta itu memang sudah tadi berniat beristirahat di tempat itu, hanya adanya. Kerbau yang mengamuk itu yang menunda niatnya. Begitu masuk si pendeta tercengang ketika melihat Tingbun sekeluarga ada di tempat itu pula. Tong Wilian mengacungkan ibu jarinya sambil berkata, Jian Kincun Kang Tui, Palu Siku Baja Seribu Kati, Yang Hebat, Su Heng. Ternyata istri Tingbun itu memanggil si pendeta dengan sebutan Su Heng, kakak seperguruan, karena mereka berdua sama-sama murid-murid dari perguruan terkenal si Olin Pei. Pendeta itu adalah Bu Gong Hwas Nio yang dulu pernah ikut dalam usaha membobol penjara kerajaan di kota Pak Hia. Ia memang sangat terkenal dengari jurus Jian Kincun Kang Tui-nya itu, sehingga jurus andalannya itu menjadi nama julukannya pula. Dan kini di hadapan sekian ratus pasang Metsu-nya sudah membuktikan kehebatannya. Di medjanya, Se Bun Heng terkejut pula mendengar disebutnya Jian Kincun Kang Tui itu, sebab nama itu tidak kalah terkenalnya. Dengan nama pendekar kebanggaan Hoa San Pei, Gin Hoa Kiam Mau Yang Seng. Dan orang itu juga sahabat baik paman gurunya, sehingga timbul kesan baik Se Bun Heng terhadap pendeta itu. Namun Se Bun Heng belum berniat memperkenalkan dirinya. Sejak kejadian di kedai terpencil yang mengakibatkan kematian ayahnya itu, entah kenapa sifat Se Bun Heng jadi agak berubah, suka menyendiri, dan jauh di dasar hatinya juga ada sikap rendah diri akan ketidakmampuan ilmunya. Itulah yang menahan langkahnya untuk tidak memperkenalkan diri kepada keluarga pendekar terkenal itu, apalagi kalau mengingat bahwa gadis cantik itu adalah saudara sepupu dari Tong Lem Hau yang terkenal ketinggian ilmunya, sedangkan dirinya sendiri meskipun pernah menepuk dada sebagai si beruang dari barat ternyata di kedai terpencil itu tidak bisa menyelamatkan ayahnya. Ia takut jika gadis si Ting itu nanti membandingkan dirinya dengan seng kakak sepupu yang perkasa itu. Namun Se Bun Heng tetap duduk di el tempatnya dan dengan menajamkan pendengarannya dia berusaha untuk tetap mengikuti pembicaraan dari meja para pendekar itu. Tidak sulit untuk mendengarkan mereka, sebab mereka berbicara biasa saja dan tidak berbisik-bisik, meskipun kadang-kadang terganggu oleh teriakan si pelayan rumah makan yang menyambut tamu atau meneriakan pesanan-pesanan. Saat itu Bu Gong Hwa Shio sudah duduk sekmeja dengan tenangnya di tenggaknya dua cawan arak. Setelah itu barulah ia merentangkan tangan ke samping untuk melemaskan otot sambil berkata, Huh, pekerjaan dan perjalanan yang melelahkan tetapi sia-sia, untung bertemu dengan kalian yang mentraktirku di sini. Dasar memang sedang bernasib bagus. Ting Hun Giok tertawa sehingga muncul sepasang lesung pipit di pipinya, ia memang sudah kenal dengan kakak seperguruan dari ibunya yang pernah beberapa kali mengunjungi rumahnya di anyang sia itu, sehingga sikapnya pun agak bebas. Katanya, tapi jangan dikira arak dan makanan yang diminum supek, itu cuma-cuma supek. Bu Gong Hwa Shio membelalakan matanya, Hah, jadi aku harus membayar dengan uangku sendiri? Sahuk Ting Hun Giok sambil tertawa, supek harus ingat, bahwa dari 108 jurus lohon kun yang supek janjikan, baru supek ajarkan sampai jurus ke-20 kepadaku. Ilmu pedang tatmokiam hoat juga baru sampai jurus ke-17. Bu Gong Hwa Shio pura-pura menggerutu mendengar todongan itu, katanya sambil menepuk keningnya sendiri, Eh, setan cilik kapan kau mau berhenti memerasaku? Bukankah dari paman dan bibimu di Taibeng kau juga sudah mendapat ajaran hui soat sinciang, pukulan salju terbang, ilmu meringankan tubuh, ilmu memainkan sepasang kaitan hau-tau kau dan lainnya? Se-Bun Him yang mendengarkan percakapan itu diam-diam merasa dirinya semakin kecil di hadapan orang-orang itu, gadis itu nampaknya sudah mempelajari banyak ilmu dari banyak pendekar terkenal yang menjadi teman-teman keluarganya. Semua ilmu-ilmu yang disebutkan tadi bukanlah ilmu-ilmu pasaran, melainkan ilmu-ilmu tingkat tinggi yang menjadi pegangan para pendekar terkenal seperti Gin Yan Chu Tong Wi Hang dan Jian Kin Chun Kang Tui Bu Gong Hwa Shio. Sebenarnya Ting Hun Giok masih hendak memeras supeknya itu lebih jauh, namun keburu dicegah oleh ibunya. Sudahlah, A Giok, dari tadi yang kau bicarakan hanya urusanmu sendiri saja. Lalu kepada Bu Gong Hwa Shio, Tong Wilian bertanya, Su Heng, bukankah kau baru saja pulang dari Tiau Im Hang di pegunungan Busan? Bagaimana kabarnya pertemuan di sana? Bu Gong Hwa Shio mengjeleng-gelengkan kepalanya sambil menarik napas. Kacau, kacau. Para undangan sudah berdatangan, Tau-tau si Tian Liong Hian Chu Siang Kuan Hang muncul dan minta maaf kepada para tamu, katanya segala acara dibatalkan semua karena Seng Calon Ketuanya menghilang di tengah jalan. Bahkan pesta kebangkitan kembali HWL Yong Pang itu hampir saja menjadi pesta pembantaian berdarah, untung belum terjadi. Hi, kenapa bisa demikian? Tanya Ting Bun dan istrinya dengan terkejut. Lalu kata Ting Bun lebih lanjut, berita tentang batalnya upacara itu memang sudah ku dengar di sepanjang jalan, tapi tentang hampir terjadinya pertumpahan darah itu baru kali ini kami mendengarnya. Kenapa? Antara siapa melawan siapa? Sahut Bu Gong Hwa Shio, kalau dipikir-pikir, memang manusia itu suka mengulangi ketolohan-ketolohan masa lalu tanpa jerah juga. Permusuhan ini berakar dari peristiwa puluhan tahun yang lalu ketika HWL Yong Pang masih bermusuhan dengan kaum pendekar dari berbagai aliran. Agaknya sampai sekarang pun. Masih ada orang-orang yang mendendam secara membabi buta kepada HWL Yong Pang, tanpa mau tahu bahwa kejadian puluhan tahun yang lalu itu hanya karena kesalahpahaman belaka. Ketika upacara baru saja dibatalkan tahu-tahu muncul sebarisan pendekar yang dipimpin oleh Liong Hwa Hwa Shio dari Gobi Pei dan Hui Beng Tojin dari Kun Lun Pei dan sebagainya yang menuntut agar HWL Yong Pang dibubarkan saat itu juga karena dianggap sebagai gerombolan iblis yang tidak layak hidup di dunia. Tentu saja orang-orang HWL Yong Pang menjadi tersinggung, delapan orang tongcu dengan anak buahnya masing-masing sudah menghunus senjata dan siap menghajar Liong Hwa Hwa Shio dan kawan-kawannya. Begitu pula Liong Hwa 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 Shio dan kawan-kawannya juga sudah siap dengan senjata dan siap pula untuk bertempur mati-matian. Cerita Bu Gong Hwa Shio itu bukan saja membuat tegang tingbun dan anak istrinya yang duduk semeja dengannya, tapi juga menarik perhatian sebonhem. Bahkan juga, tamu-tamu lain yang getol mendengar berita-berita dunia persilatan ikut memasang kuping pula, nanti jika bertemu dengan teman-teman mereka maka berita itu akan diceritakannya seolah-olah dirinya sendiri ikut mengalami ketegangan di Tiau Im Hang itu. Bohong sedikit toh temannya tidak akan tahu. Lalu terdengar Bu Gong Hwa Shio melanjutkan, untung ada pihak ketiga yang cukup bijaksana dan cukup disegani pula oleh kedua belah pihak, yaitu para undangan yang merupakan tokoh tokbah terhormat dunia persilatan. Di antaranya adalah para sesepuh perguruanku sendiri Siaolin Pei, para sesepuh Bu Tong Pei, Soat San Pei, Hong Tong Pei, Jing Xia Pei dan sebagainya yang hubungannya dengan Hwe Liong Pang cukup baik. Mereka lah yang berhasil melerai sehingga tidak setetes darah pun yang tertumpah. Namun, meskipun Liong Hwa Hwa Shio dan rombongannya berhasil dibujuk untuk pergi dari Tiau Im Hang mereka kelihatannya masih penasaran dan mendendam. Gelagatnya, antara Hwe Liong Pang dengan orang-orang itu dikemudian hari bakal sulit menemukan kerukunan. Inilah bibit bencana buat masa depan. Wajah Tong Wilian nampak murung mendengar berita itu. Katanya, mengerikan sekali akibatnya kalau kedua belah pihak tidak dapat menahan diri. Banjir darah seperti yang terjadi di jaman kakakku Tong Wish yang masih sebagai ketua Hwe Liong Pang dulu agaknya bakal terulang lagi. Dan persoalannya bertambah rumit karena di antara kita sendiri sebenarnya sedang diperlukan persatuan untuk mengusir bangsa mancu dari negeri kita. Kalau kita saling baku hantam sendiri, kekuatan kita akan melemah dan bangsa manculah yang memetik keuntungan dan akan semakin kuat mencengkeramkan kuku penjajahnya ke negeri kita. Bu Gong Hwa Shio sendiri kelihatan murung. Meskipun dia seorang pendeta yang berata agak angin-anginan, namun dia tergolong dalam pihak yang tidak menyukai kehadiran bangsa mancu di Tionggoan. Baru saja ia mendengar bahwa perlawanan Jit Goat Pang di bawah pimpinan Pangeran Cu Lengong telah dihancurkan oleh Pak Kiong Leong dengan pasukan Hwe Liong Kunya yang terkenal, meskipun kabarnya Pangeran Cu Lengong sudah berhasil menghimpun kekuatan yang amat besar. Dengan hancurnya Jit Goat Pang, pembebasan negeri orang Hon dari cengkeraman mancu akan banyak bergantung kepada perlawanan para pendekar rimba persilatan, namun kini tubuh para pendekar pun seolah-olah terbelah menjadi golongan yang mendukung dan yang menentang Hwe Liong Pang. Perbedaan pendirian yang nampaknya tidak akan dapat diselesaikan secara dewasa, melainkan lebih mengandalkan penyelesaian berdasar tajamnya pedang dan runcingnya golok. Inilah awan mendung bagi gerakan yang ingin mengusir bangsa mancu. Ya, agaknya cita-cita untuk membebaskan negeri masih jauh dari kenyataan, kata Tingbun. Karena di tubuh kita sendiri masih banyak pertentangan tajam yang sulit menemukan titik temu. Sudahlah, kita memusingkan hal ini pun tidak ada gunanya. Yang penting kita berbuat kebaikan bagi rakyat, meskipun tindakan-tindakan yang kelihatan kecil tetapi nyata, kata Bugong Hwe Sio sambil menyambar mangkuk nih kepiting jatahnya. Kita tinggal menunggu berita dari Tong Tai Hiap, pendekar si Tong, yang saat ini sedang menuju Pak Hiau untuk mencoba menemui dan membujuk Tong Lem Hau agar mau merubah pikirannya. Andai kata Tong Lem Hau menolak tanya Tong Wilian harap-harap cemas. Apakah yang akan diperbuat oleh kakakku itu? Tong Tai Hiap sudah berkata kepadaku, bahwa meskipun jiwanya sendiri bakal Amglasia tetap akan berusaha membunuh Tong Lem Hau dengan segala kera. Selain untuk memberantas bibit penyakit bagi kaum pembebas tanah air, juga untuk membersihkan keluarga Tong dari noda yang memalukan, begitulah tekadnya. Dengan siapa kakakku itu pergi ke pahya? Seorang diri saja. Istrinya dan kedua puterannya yang diajaknya ikut ke Tiau Im Hang itu langsung disuruhnya pulang ke Taibeng begitu upacara di Tiau Im Hang batal. Tong Wilian menarik nafas mendengar itu. Ia tahu betul betapa keras watak kakaknya, Tong Wi Hang itu, apabila ia pergi sendirian ke pahya tanpa mau ditemui seorang anggota keluarganya pun, itu berarti seng kakak sudah siap untuk mengorbankan dirinya. Agaknya kakaknya itu menganggap bahwa noda yang melekat pada keluarga Tong karena sikap Tong Lem Hau yang berpihak kepada bangsa mancu itu adalah noda yang sangat memalukan, sehingga untuk membersihkan diperlukan pengorbanan nyawa. Nyawa kakaknya sendiri atau nyawa Tong Lem Hau. Kembali Tong Wilian menarik nafas, seolah-olah tidak melihat jalan lain apabila kedua lelaki si Tong yang sama-sama keras hati itu berhadapan. Hampir mustahil rasanya. Untuk mengubah pendirian mereka, dan akhirnya mereka akan saling berhadapan dengan pedang di tangan. Sekarang kalian hendak ke mana tanya Bugong Hwas Hiu. Sahut Tingbun, kami baru saja pulang dari Taibeng karena tidak berhasil menjumpai Ah Hong, lalu kami akan pulang ke An Yang Sia namun sengaja berputar lewat kota ini untuk melihat-lihat peninggalan sejarah masa lalu. Kota Tiang'an itu memang sebuah kota kuno yang terletak di wilayah barat. Di zaman dinasti Tong dulu, Tiang'an adalah ibu kota negeri, dan dari kota ini pula dilahirkan pahlawan-pahlawan besar yang menggoreskan namanya dengan tinta emas dalam lembaran sejarah. Bangunan-bangunan kuno peninggalan dinasti Tong masih banyak yang utuh di kota ini, dan menjadi incaran kunjungan para pelancong. Kata Bugeng Hwas Hiu sambil melirik kepada Ating Hun Giok, bagus juga kalau bisa melihat-lihat tempat yang indah yang bisa. Membuka keruatan pikiran. Banyak negarawan terkenal yang menemukan gagasan-gagasan cemerlang ketika mereka sedang menikmati pemandangan indah. Tetapi kalian harus hati-hati menjaga setan cilik ini, sebab kabarnya di kota ini sedang meraja lelah seorang penjahat penculik gadis-gadis yang lihai. Hampir tiap malam ada gadis yang dilaporkan hilang, tidak peduli penduduk tiangan sendiri atau hanya pelancong yang kebetulan sedang di kota ini. Mendengar itu, ternyata Ting Hun Giok tidak menunjukkan sikap takut. Sambil menepuk-nepuk sarung di pinggangnya, ia berkata, Kalau Jai Hoa Chat itu berani muncul di depanku, teman baikku inilah yang akan membereskannya. Jangan tak kabur, adiok, kata Ting Hun. Ada baiknya berhati-hati. Eh, Taisu apakah? Belum ada yang bisa mengatasi Jai Hoa Chat itu. Belum. Untuk itulah aku datang ke sini dan sudah menunggu munculnya bangsat itu selama beberapa hari di kota ini, tapi dia belum muncul. Juga. Hanya berdasarkan cerita orang-orang, nampaknya ada dua ciri-ciri Jai Hoa Chat itu. Apa ciri-ciri itu? Pertama, Jai Hoa Chat itu agaknya adalah seorang yang memiliki ilmu hitam, sejenis ilmu yang mampu mendatangkan cuaca dingin, gelap, berangin keras di tempat yang akan menjadi sasarannya, dan juga rasa kantuk yang luar-luar terhadap orang-orang di tempat itu sehingga dia bisa bekerja dengan leluasa. Ciri yang kedua adalah bahwa Jai Hoa Chat itu seorang yang kidalia memegang pedangnya dengan tangan kiri ketika bertempur dengan beberapa prajurit penjaga tembok kota. Keterangan bahwa si Jai Hoa Chat itu seorang kidal telah mengejutkan sebun hem, sebab disendiri pun seorang kidal. Dengan demikian ada kemungkinan terjadi salah paham antara dirinya dengan para pendekar itu. Namun sebun hem belum menentukan akan bersikap bagaimana, ia hanya terus memasang telinganya untuk mendengarkan. Ilmu hitam sejenis itu memang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang suka bekerja dalam kegelapan, kata Ting Bun menanggapi. Bagaimanapun juga ada baiknya kita berhati-hati. Tai Su, malam ini kau tidur di mana? Jawab Bu Gong Hwa Shio, selama empat hari di kota ini, aku tidur di sembarang tempat. Su Heng tidur di penginapan ini saja bersama kami. Aku pun ingin ikut menangkap Jai Hoa Chat itu, kata Tong Wilian. Setelah makan minum, keempat orang itu masih bercakap-cakap membicarakan banyak hal, namun tidak ada yang penting untuk didengar lagi. Se bun hem juga segan mendengarkan lebih lanjut, sehingga ia pun memanggil pelayannya untuk melunasi harga makanan dan minuman, sekalian bertanya apakah di bagian belakang masih ada kamar penginapan buatnya. Dan pelayan itu menjawab ada, se bun hem dipersilahkannya untuk mengikuti ke belakang. Ketika berjalan meninggalkan tempat duduknya, sengaja se bun hem menjinjing. Pedangnya dengan tangan kiri, sikap yang umum untuk para pemain pedang yang tidak kidal. Para pemain pedang yang tidak kidal biasanya memang demikian, membawa pedang dengan tangan kiri agar apabila membutuhkan pedangnya maka tangan kanannya bisa cepat mencabut pedangnya. Sedang para pemain pedang kidal berbuat sebaliknya, membawa pedang dengan tangan kanan dan tangan kirinya lah yang akan digunakan untuk mencabut pedang. Dengan sikapnya itu, se bun hem berusaha agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang-orang yang tengah membicarakan tentang jaiho achat bertangan kidal itu. Hari itu berlalu tanpa kejadian apa-apa. Se bun hem sekali melangkah masuk ke kamarnya sudah tidak pernah melangkah keluar lagi, bahkan makan sore dengan upah beberapa keping uang. Dari mulut pelayan pula ia mendengar bahwa ting bun dan rombongannya memakai dua buah kamar yang terletak dekat kebun bunga. Satu kamar dipakai ting bun dan bu gong hwasyo, satu kamar lagi dipakai tong wilian dan puterinya yang bernyali besar, ting hwgyok. Karena di kota tiang an sedang musim jaiho achat, maka sikap se bun hem yang mencari tahu di mana kamar menginapnya rombongan ting bun yang ada gadis cantiknya itu telah membuat si pelayan curiga. Diam-diam pelayan itu lalu membisiki ting bun agar hati-hati, katanya si bangsat pemetik bunga juga ada di penginapan itu dan mengincar anak gadismu, dan untuk bisikannya itu si pelayan mendapat lagi beberapa keping uang. Namun ada pihak tertentu yang memang bukan sekedar main bisik-bisik, tapi telah mempersiapkan sebuah tindakan. Di ruangan rumah makan itu ada dua orang yang mendengarkan percakapan ting bun dan rombongannya sejak tadi, juga gerak-gerik sebon hem. Dan setelah ting bun maupun sebon hem masuk ke belakang kebagian penginapan, maka kedua orang itu saling tersenyum. Kata seorang yang bertubuh kurus. Dan bermuka hitam, sekali lempar dengan sebutir batu, dua ekor burung kena sekaligus. Ya, selain bakalan mendapat seorang gadis cantik dari keluarga terkenal yang pasti akan memuaskan selera minum darah dari Lyong Tong Chu, pemimpin kelompok Si Lyong, juga dapat melenyapkan bocah Hoa San Pei itu dengan meminjam tangan para pendekar Tolol itu. Kita ini bekerja lebih cerdik, lebih menggunakan otak, dibandingkan si QBWE Coa atau Sin Bok Hwas Hiu yang Tolol dan gagal itu. Keduanya pun tertawa bersama-sama meskipun dengan tertahan-tahan agar tidak menarik perhatian orang lain. Mari kita minum tiga cawan untuk kecerdasan otak kita. Setelah minum-minum dan membayar harganya, kedua orang itu pun meninggalkan rumah makan itu. Ketika malam tiba, maka seluruh kota pun menjadi sunyi. Kalau masih ada yang berkeluyuran di jalanan, maka itu hanyalah prajurit-prajurit yang menjaga keamanan kota. Atau pemabuk-pemabuk yang sedang bernyanyi-nyanyi. Menjelang tengah malam, muncul sesosok tubuh di gang samping dari penginapan Pek LN yang di antara tamu-tamunya terdapat timbun dan rombongannya serta sebun hem itu. Orang itu berpakaian serbah hitam dan hanya matanya yang nampak, ia celingukan kiri-kanan, dan setelah dirasanya aman maka dia pun meloncat naik ke dinding samping dengan gerakan seringan seekor kucin hitam. Lalu orang itu mencari sebuah tempat yang terlindung dari cahaya lampu maupun cahaya bintang di langit, dan ditemukannya tempat itu DL balik bayangan serumpun pohon yang tumbuh dekat dinding, dari balik bajunya dikeluarkannya sehelai bendera kecil segitiga berwarna hitam yang tengah-tengahnya bergambar Pat Kua. Sesaatlah memusatkan perhatian, lalu diacungkannya bendera kecil itu ke delapan penjuru sambil membaca mantra-mantra, lalu dikibarkannya berulang kali di atas kepala. Perlahan-lahan terasa pergantian suasana di tempat itu, terutama di sekitar tempat penginapan itu. Udara yang tadinya sejuk dan tenang, tiba-tiba terasa angin bertiup makin lama makin kencang sehingga menimbulkan suara bersuitan, dan pepohonan pun sampai bersuara gemerasak. Selain itu, angin itu juga membawa udara dingin menggidikan tubuh, daicam keadaan seperti itu. Orang tentu lebih suka berada di dalam rumah daripada berkeliaran DL luar rumah. Apalagi kemudian terasa semacam pengaruh aneh. Mulai jenengkupi tempat itu, pengaruh yang membuat orang merasa mengantuk dan ingin tidur. Orang yang duduk bersila DL atas dinding dengan bendera kecil hitam di tangannya itu nampak tersenyum sendiri ketika melihat bahwa pengaruh ilmunya sudah merasuk seluruh penghuni penginapan itu, kecuali orang-orang tertentu yang diketahuinya memang bukan makanan empuk buat ilmu hitamnya itu. Namun ia memang sudah tahu bahwa beberapa orang tertentu itu memang tidak akan terpengaruh oleh ilmu hitamnya itu, dan untuk mereka sudah ada rencana khusus seperti yang dibicarakan tadi siang sekali lempar dua burung kena. Orang berpakaian serbah hitam itu lalu mendekati kamar sebun hem yang sudah diketahuinya dengan menyogok seorang pelayan sore tadi. Dilemparkannya sebutir batu ke dalam kamar, lalu dia sendiri meloncat ke atas genteng. Benar juga, sebun hem yang kurang pengalaman itu langsung saja terpancing keluar. Dengan pedang di tangan kiri dia cepat mendorong jendela dan meloncat keluar. Ketika dilihatnya ada seorang berpakaian hitam berdiri menghunus golok di atas genteng, maka tanpa pikir panjang sebun hem meloncat pula ke atas genteng sambil membentak, Saudara, siapa kau? Kenapa kau melempari jendela kamarku dengan batu? Orang berbaju hitam itu tertawa dingin dan langsung saja mengeluarkan kata-kata pancingan agar sebun hem marah. Tikus kecil. Dari Hoasan Pei, beberapa nari yang lalu kau lolos dari tangan Kiu Bwe Coalengho Kou dan Sinbok Hawa Shio, tapi malam ini kau tidak akan lepas dari tanganku, dan kau akan berkumpul segera dengan ayahmu di akhirat. Kata-kata itu memang merupakan api yang dilemparkan ke dalam genangan minyak, seketika membuat hati sebun hem terbakar karena teringat kematian ayahnya. Dan kini ia tahu bahwa orang berbaju hitam yang berdiri di genteng adalah sekomplotan dengan pembunuh-pembunuh ayahnya, maka sebun hem bertekad harus menentukan mati hidup dengan orang itu. Pedang di tangan kirinya diangkat dan ditudingkan ke wajah orang itu, katanya dengan suara gemetar karena luapan perasaannya, Bagus, kawanan iblis, paling tidak sepuluh orang di antara komplotan kalian harus kupenggal kepalanya sebagai tebusan perbuatan licik kalian di kedai itu, yang membuat ayahku gugur. Jangan lagi sepuluh orang, aku seorang diri pun belum tentu. Ejekan orang itu terputus ketika pedang sebun hem tiba-tiba berkeredat menyambar leher orang itu dengan gerakan ingliya uliong, naga melayang di dalam mega, dan ketika orang itu melangkah mundur maka dengan beringas sebun hem telah mengejarnya dengan tikaman-tikaman dan sabutan-sabutan pedang yang digerakannya dengan penuh dendam dan kemarahan. Tapi orang itu agaknya sudah siap menghadapi kemarahan sebun hem dengan pedangnya. Meskipun gerakan pedangnya tidak sekuat gerakan pedang sebun hem yang mengeluarkan angin menderu itu, namun ia nampak lincah sekali. Setiap kali pedang mereka berbenturan, maka orang itu dengan sengaja mementalkan pedangnya sendiri dan tahu-tahu ujung pedangnya sudah berubah arah serangannya. Kelihatannya tidak mudah bagi sebun hem untuk mengalahkan orang ini, apalagi karena pikirannya sedang dipenuhi. Cemarahan sehingga perhitungannya pun kurang cermat. Sementara itu, di dalam kamarnya sendiri, Bugong Hweshyo yang sekamar dengan tingbun itu pun terjaga ketika mendengar suara angin ribut di luar. Sebagai orang-orang berilmu tinggi, segera mereka menyadari bahwa suasana itu kurang wajar, apalagi ketika kemudian terasa hawa aneh yang membuat metu semakin mengantuk. Cepat-cepat mereka mengerahkan tenaga batin mereka untuk melawan perasaan kantuk mereka, dan sesaat mereka sudah terbebas dari pengaruh ilmu hitam itu. Penjahat penculik gadis itu agaknya mengincar tempat ini, desis Bugong Hweshyo sambil menyambar senjata hangpian jannya yang disandarkan di tembok itu. Kebetulan sekali, biar aku sikat dia biar rakyat merasa tenteram. Taisu, agaknya penjahat itu sudah mendapatkan seorang lawan. Dengarlah benturan senjata di atas genteng itu. Taisu, agaknya penjahat itu sudah mendapatkan seorang lawan. Dengarlah benturan senjata di atas genteng itu, kata Tingbun sambil menyambar goloknya pula. Mari kita lihat keluar. Aku akan memberitahu istriku dan putriku lebih dulu agar mereka pun dapat berjaga-jaga kata Tingbun. Dari kamarnya dia lalu menuju ke kamar sebelahnya di mana istri dan anaknya tidur sekamar. Ketika pintu diketuk, yang keluar adalah istrinya. Tong Wilian nampak sudah berpakaian ringkas, bahkan sabuk sutra yang sering dipakainya sebagal senjata itu pun sudah tergulung di tagannya. Bagaimana Agiok tanya Tingbun kepada istrinya? Tong Wilian menunjuk ke pembaringan dan menyahut, anak itu agaknya belum memiliki kekuatan dalam yang cukup untuk mengatasi pengaruh ilmu hitam ini. Dia jatuh tertidur begitu pengeraruh aneh itu muncul. Tetapi aku akan menjaganya. Tingbun merasa lega mendengar itu. Baik, aku dan Suhengmu akan melihat keluar dan kalau perlu menangkap penjahatnya sekalian. Kau jaga anak itu baik-baik, jangan tinggalkan. Kamar ini apapun yang terjadi. Kalau ada apa-apa, berteriaklah. Jangan khawatir, aku siap. Maka Tingbun bersama Bugong HWSO segera meloncat ke atas genteng untuk mencari dari mana datangnya suara benturan senjata itu. Tingbun merasa hatinya lega, sebab dia tahu betul sampai di mana kelihayan istrinya, yang ilmu silatnya malahan lebih liai dari dirinya sendiri itu. Di luar, angin yang dingin menyayat kulit dan menggidikan tubuh masih bertiup hebat. Angin buatan dengan ilmu hitam. Namun Tingbun serta Bugong HWSO tidak pedulikan hal itu, dengan menjinjing senjatanya masing-masing mereka berloncatan di atas genteng menuju ke suara pertempuran. Tampak dua sosok tubuh saling sambar dengan pedangnya masing-masing di depan sana, yang seorang bertubuh ramping dengan pakaian hitam, bergerak amat lincah. Seorang lagi berpakaian belacu putih tanda berkabung dengan gerakan yang tidak terlalu lincah tetapi kuat dan garang, mencoba mendesak lawannya, dan ia memainkan pedangnya dengan tangan kiri. Begitu melihat orang yang memainkan pedang dengan kerakidal itu, Bugong HWSO langsung menggeram marah, penjahat ini benar-benar bernyali besar. Penjahat-penjahat lainnya selalu berpakaian hitam-hitam apabila akan melakukan kejahatan DL malam hari agar tidak mudah dipergoki, tetapi dia malahan berpakaian serba putih menyolok seperti itu. Ting Bun bertanya, dari mana Tai Su bisa memastikan bahwa si baju putih itu adalah penjahatnya? Apakah kau lupa ceritaku siang tadi, bahwa penjahat pemetik bunga itu memiliki dua ciri-ciri khas. Pertama, kehadirannya selalu menggunakan ilmu hitam yang dapat mendatangkan angin keras dan hawa mengantuk. Kedua, La bermain senjata dengan tangan kiri alias kidal. Ting Bun mengangguk-anggukan kepalanya, namun di akhiran juga ketika melihat. Penjahat berbaju putih itu memainkan pedangnya dengan hoasan kiam hoat, ilmu pedang hoasan pei. Pengah mereka menimbang-nimbang untuk turun tangan atau tidak, tiba-tiba terlihat si baju hitam yang bertubuh ramping itu telah mulai terdesak, pundaknya hampir saja tersambar pedang sebun hem sehinggalah harus menyelamatkan diri dengan bergulingan di atas genteng dan membuat beberapa helai genteng pecah. Orang itu bergulingan sambil berteriak, cuon-cuon pendekar, bantulah aku menangkap jal hoa cat ini. J. Hoa cat ini benar-benar lihai sebun hem terkejut mendengar ucapan lawannya yang memfitnahnya itu, buru-buru ia berteriak ke arah Ting Bun dan Bugong Hweshlo, jangan percaya. Aku, aku, karena tidak pintar berbicara maka untuk sesaat sebun hem hanya tergagap-gagap tak keruan, ia juga kebingungan karena tak menemukan bukti untuk membersihkan dirinya, malahan ada bukti yang memberatkannya, yaitu dia seorang kidal yang sama dengan ciri-ciri pencah pemetik bunga yang mengemparkan kota tiangan itu. Dan tengah dia kebingungan, lawannya yang berbaju hitam dan tidak kidal itu telah memberondongnya dengan ucapan-ucapan yang semakin membingungkannya, Kau suruh cuan-cuan pendekar itu jangan-jangan percaya kepadaku. Hem, aku sendiri melihat kau berkemak kemik dengan ilmu setanmu untuk mendatangkan angin keras dan hawa mengantuk ini, lalu kau mengendap-endap mendekati kamar tempat tidurnya gadis tamu yang berkuda bersama ayah ibunya siang tadi, memangnya bukti-bukti itu kurang cukup. Bersilat pedang sebun he munggul setingkat dari lawannya, tapi bersilat lidah ternyata di alah yang kalah setingkat. Dia benar-benar tidak mampu membantu tuduhan-tuduhan itu. Yang keluar dari mulutnya hanyalah geraman marah, bangsat bermulut busuk, kau memfitnah aku. Aku tidak. Tanda petik. Sikap yang gugup itu buat bu gong hwes hiyo yang berwatak pemarah dan kurang cermat itu. Sudah cukup untuk diartikan bahwa pemuda baju putih bertangan kidal itulah penjahatnya. Apalagi tampang sebun hem yang dekil dan sudah berhari-hari lupa mencukur janggutnya itu membuat tampang fa memang tampang penjahat, karena sudan umum bahwa manusia memang senang melihat dan menilai seseorang dari wujud luarnya saja. Karena itulah maka tanpa pikir panjang lagi bu gong hwes hiyo meloncat maju mendekati sebun hem sambil berkata kepada orang berbaju hitam itu, Saudara, minggirlah, biar aku yang membereskan jayho acat ini. Orang berbaju hitam itu bersorak dalam hati karena rencananya untuk mengadu domba itu berhasil pada langkah pertama. Namun mukanya tidak menunjukkan kegirangannya, bahkanlah memberi hormat kepada bu gong taisu sambil berkata dengan nada prihatin, silahkan turun tangan membasmi kejahatan, Bapak Pendeta, memang kewajiban kita sebagai kaum pendekar untuk mengamalkan ilmu kepandayan kita demi membasmi kejahatan. Sayang ilmu ku kurang becu sehingga malah nyawaku hampir melayang oleh penjahat ini. Bu gong hwes hiyo memang sudah terbakar hatinya, sahutnya sambil menatap sebun hem dengan meti menyala, jangan berkepel hati saudara. Lebih baik begitu daripada memiliki ilmu yang tinggi tetapi digunakan sebagai alat pelampiasan hawa nafsunya terhadap wanita. Sebun hem mendengar tanya jawab itu dengan gemas teran padapat berbuat apa-apa. Dalam hatinya ia bukan saja memaki si baju hitam yang mulutnya berbisa, tapi juga memaki bu gong hwes hiyo yang dianggapnya bertenaga kuat tetapi berotak kerbau. Ia hanya berdiri gemetar menahan perasaannya yang bergolak, dan dengan suara terputus-putus ia masih mencoba berkata kepada bu gong hwes hiyo, Taisu, jangan percaya orang itu. Justru dia, dia yang memancingku untuk bertempur, dan memangnya yang bertangan kidal itu hanya jaiho acat itu saja? Sahut bu gong hwes hiyo, memang, yang bertangan kidal bukan hanya jaiho acat itu saja, tapi kalau seseorang bertangan kidal, melepaskan ilmu hitam dan kemudian mengendap-endap-endap menculik seorang gadis, sudah terang dia itu penjahatnya. Nah, bangsat kecil, bersiaplah aku akan meringkusmu. Sungguh pepat perasaan sebun hem saat itu. Bapak pendeta, tunggu. Jangan percaya orang berbaju hitam itu. Orang berbaju hitam itulah yang menukas, kalau tuan-tuan pendekar ini tidak boleh percaya kepadaku, memangnya harus percaya kepada mulutmu. Penjahat ini bukan saja lihai ilmu silap dan ilmu hitamnya, tapi mulutnya pun cukup tajam untuk mengelakan semua kejahatannya. Kau, kau, biar ku robek mulutku teriak sebun hem melangkan ke arah orang berbaju hitam itu. Namun langkahnya itu dihadang oleh bu gong hwes hiyo yang telah mengangkat senjata hangpian jannya sambil membentak. Jai ho acat, karena kedokmu terbongkar lalu kau. Hendak membunuh saksinya? Huh, rasakan dulu senjataku ini. Tanpa banyak bicara lagi pendeta yang penaik darah itu menyodokkan ujung senjatanya yang terbentuk bulan sabit itu ke arah muka sebon hem, dan ketika musuh menangkis maka dengan sekuat tenaga hangpian jannya diputar balik, dengan tangkai nyala menghantam ke pinggang sebon hem. Itulah jurus liongeng hangbu, naga berputar dan burung hang menari, dari siaolin be yang dimainkan dengan tenaga amat kuat. Sebum hem tahu dan sudah melihat sendiri kekuatan tenaga pendeta itu ketika melihatnya membunuh kerbau tadi. Siang dia tidak ingin membenturkan pedangnya karena tidak yakin kekuatannya mengungguli kekuatan Bugong Hwas Hiu. Tapi semuanya berlangsung begitu cepat benturan harus terjadi, dan sebum hem merasakan tangan kirinya yang memegang pedang itu menjadi amat pedih, hampir saja pedang itu terloncat lepas dari genggamannya. Sepercik darah membasahi tangkai pedangnya. Yang dibalut kain putih itu, telapak tangannya telah pecah kulitnya karena benturan itu. Bugong Hwas Hiu sendiri amat terkejut, biasanya dia bangga dengan kekuatannya, dikiranya benturan tadi akan membuat pedang lawannya yang masih mudah terlepas, namun ternyata tidak. Geram Bugong Hwas Hiu, bagus, Jai Ho Acat, tenagamu boleh juga. Cobalah sekali lagi. Lalu Juru Soh Lyong Pabwe, Naga Hitang menyabetkan ekornya, dilancarkan dengan deru angin yang dasyat. Maka bertempurlah kedua orang itu di atas genteng rumah penginapan itu. Baik sebum hem maupun Bugong Hwas Hiu adalah orang-orang yang bertenaga besar, gerakan mereka mantap dan keras, namun ternyata mereka tidak memecahkan sehelai genting pun dengan langkah-langkah mereka, menandakan bahwa mereka pun memiliki ilmu meringankan badan yang cukup meskipun tidak mahir sekali. Bahkan mereka dapat berlincahan di atas genteng seperti dua ekor tupai yang berkejaran. Di pohon kelapa, tapi apabila senjata mereka berbenturan maka terperciklah bunga-bunga api. Ting bun tidak turun tangan, sebab baginya maupun bagi Bugong Hwas Hiu sebagai orang-orang terkenal dari dunia persilatan tentu merasa malu kalau harus main keroyok terhadap seorang penjahat muda tak terkenal. Maka ting bun hanya berdiri berjaga-jaga di dekat arena dengan golok terhunus, siap mencegah sepstila penjahat itu berusaha hendak kabur. Se-bun him memang seorang murid berbakat dari Hoa Sanpei, kepandainya hampir menyamai tingkatan para paman-paman gurunya dan ayahnya, bahkan tiat gelong, serigala bertaring besi, moan seng yang terkenal dari Kun Lunpei itu pun dapat dihabisinya dengan dua kali tusukan saja. Mengira dirinya cukup hebat di dunia persilatan, bukan cuma di lingkungan tembok Hoa Sanpei, maka se-bun him bermaksud mengangkat nama julukan se-him, beruang. Dari barat, supaya sejajar dengan Pak Leong dan Lem Hau, Naga Utara dan Harimau Selatan. Tapi kini se-bun him harus menghadapi kenyataan bahwa seorang bugong HWSO saja tidak bisa dikalahkannya. Baik dalam hal kekuatan, kecepatan maupun pengalaman tempur dan kekayaan gerak. Dalam beberapa kali adu kekuatan lengan se-bun him sudah merasa amat pegal karena kekuatan lawannya, dan setiap kali ia harus melompat mundur untuk memperbaiki kedudukannya. Sedang musuhnya terus mendesak maju bagaikan angin ribut. Sementara itu, orang berbaju hitam yang merasa berhasil mengadu domba itu merasa yakin bahwa karena kemarahannya maka bugong HWSO pasti akan membunuh se-bun him. Maka selagi tingbun terpusat perhatiannya kepada jalannya pertempuran itu, diam-diam ia bergerak setapak demi setapak dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Di lorong gelap di samping rumah penginapan itu, dijumpainya dua orang temannya sedang. Berusaha mencungkil pintu kecil untuk masuk ke dalam penginapan. Kenapa kalian tidak meloncati tembok saja tanya orang berbaju hitam itu? Itu akan menarik perhatian tingbun atau pendeta pembunuh kerbau itu, sahut salah seorang dari yang mencungkil pintu itu. Terpaksa harus dengan care ini. Terlalu lama. Kalau pertempuran itu keburu selesai dan kedua orang itu sudah kembali ke kamarnya, maka kalian akan kehilangan kesempatan sama sekali untuk menculik gadis itu. Tidak lama. Ini hampir berhasil. Hati-hatilah, ibu dari gadis itu agaknya tidak mau terpancing keluar untuk meninggalkan kamarnya. Dan dia adalah adik Gin yang cutong wihang yang kepandainya setingkat dengan kakaknya, dia adalah macan betina dari Siow Limpei. Sudahlah. Kami berdua. Yahui Siang Hock, sepasang kelelawar terbang. Malam, adalah adik-adik seperguruan dari Sip Hiat Mohok. Kelelawar iblis penghisap darah, Lyong Pek Eji. Masakah harus takut kepada seorang perempuan saja? Berhentilah menakut-nakuti kami. Lelaki baju hitam yang memancing sepun hem tadi mendengarkan tertawa dinginnya sambil berkata, Baiklah. Mudah-mudahan Yahui Siang Hock tidak berubah menjadi wansi Siang Hock, sepasang kelelawar mati penasaran, tutup mulutmu, kata kakak yang tertua dari sepasang kelelawar itu. Atau aku Tia Cihok, kelelawar bersayap besi, yang harus membungkam mulutmu. Jangan marah, aku hanya bergurau. Adikmu sudah berhasil mencungkil pintu atau belum? Si adik yang bernama Tui Hun Hock, kelelawar pemburu nyawa, Im Kok segera menyahut, sudah berhasil. Mari kita masuk. Mereka bertiga pun segera menyelinap masuk lewat pintu yang berhasil dirusak tanpa suara itu, namun mereka berusaha agar tidak terlihat oleh orang-orang yang sedang berkelahi. Di atas genteng itu. Bagaimana kira-kira jalannya pertempuran itu? Hampir selesai atau masih lama desis Tia Cihok Im Ye A O kepada si baju hitam yang berjalan paling depan. Baju hitam itu sendiri bernama Pui Indun, dan dialah Jeho Achat yang sebenarnya meraja lelah di kota Tiang An dalam beberapa hari terakhir ini. Sahut Pui Indun, kelihatannya sebuun hem terdersak, tapi masih bisa bertahan beberapa jurus lagi. Karena itu waktu kita tidak banyak untuk menculik gadis itu. Sementara itu, di dalam kamarnya ketegangan dan kewas pada Antong William mulai mengendur karena mendengar suara pertempuran di atas genteng dan bahkan bentakan suhengnya yang menggelegar itu. Ia menduga si bangsat pemetik bunga tidak lama lagi pasti akan tertangkap oleh suhengnya dan suaminya, meskipun ia merasa heran juga ada orang yang sanggup bertahan cukup lama dari gempuran-gempuran suhengnya itu.